Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Aparat Polres Pesisir Selatan dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penyemprotan desinfektan di Kecamatan Silaut yang merupakan daerah perbatasan dengan Provinsi Bengkulu hari Jumat Penyemprotan ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang masuk dari provinsi tetangga tersebut Warga kota Pariaman dan pedagang yang tinggal di sekitar RSUD Pariaman menolak ditetapkannya rumah sakit ini dijadikan sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19 Warga takut akan terimbas COVID-19 yang sudah banyak memakan korban jiwa tersebut Pasien pertama COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Mentawai dijemput petugas medis di rumahnya Jumat pagi Pasien ini sebelumnya pulang dari Jakarta dan telah melaksanakan karantina mandiri di rumahnya Namun dari dua kali rapi tes yang dilakukan, hasilnya positif Mobil Dalmas Polores Pesisir Selatan melakukan penyemprotan desinfektan di pasar, di sepanjang jalan, dan di areal perkantoran yang ada di Kecamatan Silaut yang merupakan daerah perbatasan dengan Provinsi Bengkulu Penyemprotan desinfektan ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang masuk dari Provinsi Tetangga tersebut Selain mobil Dalmas, penyemprotan juga dilakukan oleh mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Selain itu, petugas Polores Pesisir Selatan juga memberikan himbawan kepada masyarakat untuk selalu memakai masker jika keluar rumah tidak berkumpul-kumpul dalam keramaian dan agar selalu menjaga jarak dengan orang lain Di Pesisir Selatan ini, mungkin sampai ke Selaut ya Pak Komornya Corona ini terbang jauh, tidak ada lagi di Pesisir Selatan ini Kita sudah menyiapkan sekolah di situ, di masing-masing perbatasan itu kemudian kita juga sudah punya gedung isolasi Jadi yang pernah berhubungan dengan Corona yang 2 orang itu semuanya kita ambil, kita hasilkan di tempat isolasi sekarang ini Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di daerahnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyiagakan bangunan Rusunawa untuk menampung orang dalam pengawasan yang merupakan para pemudik yang baru pulang dari Jawa Laude Joardio Ansem laporkan dari Pesisir Selatan Warga dan pedagang yang tinggal dan biasa mangkal di sekitar RSUD Pariyaman menolak ditetapkannya rumah sakit ini sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19 hari Sabtu Alasannya mereka khawatir terjangkit COVID-19 Terlebih, kawasan rumah sakit ini padat penduduknya dan terdapat sekolah serta banyak perkantoran pemerintah Selain itu juga dikhawatirkan akan mematikan usaha pedagang kecil yang biasa mangkal di sekitar rumah sakit Begitu juga dengan banyaknya pemberitaan yang menyatakan virus ini sudah banyak menyebabkan orang meninggal dunia Sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Barat RSUD Pariyaman ditetapkan sebagai salah satu rumah sakit rujukan korban COVID-19 di Sumatera Barat Pihak rumah sakit sudah menyiapkan 160 tempat tidur bagi pasien COVID-19 Ya, saya sebagai warga Kampung Baru sangat menolak sekali Alasannya apa? Karena rumah sakit ini berada di pusar kota dan berada di daerah padat dan berdekatan dengan masyarakat Kota Pariyaman terutama khususnya masyarakat Kampung Baru Saya sangat menolak menolak keras karena disini Kampung Baru, Desa Kampung Baru ini penduduknya penduduk terpadat di Kota Pariyaman bersebelahan dengan SD, SMP, dan kantor-kontor lainnya Sejak ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan RSUD Pariyaman sudah tidak lagi menerima pasien umum semenjak tanggal 10 April 2020 kemarin Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman Petugas medis dari Rumah Sakit Umum Mentawai menjemput seorang wanita dari rumahnya di Dusun Pogari, Kecamatan Sipora Utara wanita tersebut rencananya dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Mentawai untuk menjalani perawatan lebih lanjut Pasalnya, dari dua kali rapid test yang dilakukan hasilnya positif Untuk itu, agar tidak menimbulkan kerisauan di tengah masyarakat petugas medis yang disertai anggota polisi dan TNI menjemput yang bersangkutan dari rumahnya Menurut keterangan Dinas Kesehatan Mentawai pasien ini adalah seorang mahasiswi yang kuliah di Jakarta dan pulang ke Mentawai karena kuliah diliburkan Mahasiswi ini sempat menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rumahnya Satu orang yang diduga dalam bawa pengawasan atau NDP Setelah itu, selama perawatan mereka 12 hari pantauan ternyata kemarin meningkat menjadi pasien dalam pengawasan itu dari hasil rapid test Ada satu alat lagi, yaitu alatnya swab Namun demikian kami harapkan kepada masyarakat Dengan kejadian tersebut tidak perlu panik tidak perlu takut berlebihan Kita, kasus ODP kita ada 26 di Mentawai kemudian 14 sekarang sedang dalam proses pemontauan dan 11 itu sudah selesai dipantau dan sudah kita keluarkan dari daftar ODP Namun ada satu yang masuk sekarang menjadi status PDP tapi PDP ringan dan yang bersangkutan ini adalah mahasiswi yang melakukan perjalanan dari Jakarta kemudian karena tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah maka sudah kita lakukan isolasi di RSUD Rencananya, mahasiswi ini akan diisolasi di rumah sakit umum daerah Mentawai dan akan menjalani pemeriksaan swab dengan metode polimerase chain reaction atau PCR untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar positif COVID-19 atau tidak BNI Kaputra melaporkan dari Mentawai Pelaku inisial R dan berusia 32 tahun warga Tambang kecamatan 4 Jurai Kabupaten Pesisir Selatan akhirnya berhasil diringkus polisi hari Jumat sebelum penangkapan pelaku sempat terjadi kejar-kejaran dengan petugas selama 6 bulan terakhir pelaku berhasil melakukan pemerasan terhadap korbannya dan berhasil mengantongi uang tunai sejumlah 40 juta rupiah modusnya pelaku membujuk korbannya untuk melakukan video call dengan memperlihatkan bagian tubuh korban tanpa sepengetahuan korban pelaku merekam video vulgar perbincangan mereka dan video ini dijadikan sebagai alat untuk memeras korbannya tak hanya itu jika korbannya melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib maka pelaku mengancam akan menyebarkan gambar tubuh korban ke media sosial tak tahan karena merasa dijadikan ATM berjalan korban pun melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian karena menurut pengakuan korban sejak September tahun lalu korban telah menderita kerugian hingga 40 juta rupiah petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku di daerah Lubuk Selasih, Kabupaten Solo setelah pelaku dipancing untuk datang mengambil sepeda motor yang dimintanya kepada korban pelaku mau datang karena korban berdalih tak bisa mengendarai sepeda motor tersangka inisial R ini kita tangkap di Lubuk Selasih Kabupaten Solo yang sudah menjadi korban pemerasan lewat dunia maya sejak tahun 2019 tepatnya bulan 9 dilakukan pemerasan terkorban lewat Facebook dengan meminta sejumlah uang yang di total sampai terakhir 40 juta rupiah dia berawal dengan meminta pertemanan di Facebook kemudian komunikasi dengan Intens kemudian meminta video call saat ini pelaku beserta barang buktinya telah diamankan di Mapore, Solok Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku terancam di penjara selama 6 tahun sesuai Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Arsat Kusnadi melaporkan dari Solok Selatan